Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pocoklas. Hari ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dari tema 5, Ekosistem, Mupel IPA, kelas 5 SD. Selamat belajar! Apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Rantai makanan adalah suatu peristiwa, makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, burung elang kemudian mati, dan bangkainya diurekan oleh jamur, kemudian menjadi humus untuk menyuburkan tanah. Bagaimana dengan rantai makanan di laut? Inilah rantai makanan pada ekosistem laut. Perhatikan, di sana ada vitoplankton, suplankton, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, pengurai, dan kembali lagi pada vitoplankton. Mari kita urutkan dari yang pertama. Vitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh paus bergigi. Paus mati dan menjadi bangkai. Bangkainya diurekan. Contoh rantai makanan pada ekosistem sungai atau danau yaitu vitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh bangau. Bangau dimakan oleh buaya. Buaya mati dan diurekan oleh bakteri. Contoh lain rantai makanan pada ekosistem laut yaitu karena adanya sinar matahari, kemudian alga tumbuh. Alga dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh ikan hiu. Kemudian hiu mati dan diurekan oleh pengurai. Contoh rantai makanan pada ekosistem kebun yaitu tanaman sayuran dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh kucing. Kemudian kucing mati dan diurekan oleh bakteri menjadi humus yang menyuburkan tanah dan juga tanaman. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan mempunyai perannya masing-masing, yaitu ada sebagai produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Produsen berarti penghasil makanan. Konsumen yang memakan. Dekomposer yaitu pengurai. Mari kita bahas satu persatu. Dari mulai produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dengan bantuan sinar matahari. Mereka juga disebut dengan makhluk autotroph. Atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut ke konsumen. Adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Mereka memakan produsen atau konsumen lain. Mereka disebut dengan heterotroph. Berikutnya adalah dekomposer adalah organisme yang memakan organisme yang telah mati. Atau disebut juga dengan pengurai. Pengurai ada jamur atau bakteri. Inilah piramid makanan. Dari produsen, konsumen, sampai konsumen puncak. Atau konsumen yang terakhir. Urut-urutannya dapat kalian lihat pada gambar. Untuk piramid makanan pada ekosistem laut yaitu produsen, konsumen, sampai konsumen puncak. Urutan hewannya pun sama seperti pada rantai makanan. Berikut perbedaan produsen pada rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Untuk daratan, ada sayuran, atau rumput, atau tanaman lain. Sedangkan untuk sungai atau laut adalah vitoplankton. Sebagai penghasil makanan atau produsen. Apakah kalian tahu apa perbedaan rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan? Perhatikan gambar pada rantai makanan. Di sini, satu organisme hanya memakan satu organisme yang lain. Rumput hanya dimakan oleh belalang. Belalang hanya dimakan oleh katak, dan seterusnya. Berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Lihat tanda panahnya, lebih banyakan, dan tidak hanya makan satu organisme. Produsen bisa dimakan oleh dua sampai tiga organisme. Mari lihat keduanya. Rantai makanan hanya memakan satu jenis organisme. Berbeda dengan jaring makanan. Jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan bye! Terima kasih telah menonton!